Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan senantiasa memohon taufik hidayah Allah SWT Syafat Arbiyah, Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pendalaman Live merupakan program yang diadakan oleh Badan Infokom Wahidiyah Pusat Yang bertujuan untuk pembinaan secara online kepada para pengamal Salat Wahidiyah di berbagai daerah Dengan cara menayangkan fatwa dan amanat dari beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun kita berada di tempat yang berbeda bahkan berjauhan Diharapkan melalui acara pendalaman live ini Kita bisa menyatukan hati kita Duduk bersama dan doa bersama dalam satu waktu Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini Kita tambah dekat kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh Kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh Dan juga menambah barokah yang sebanyak bayangnya Amin Ya Rabbal Alami Sebelum kita menyimak penayangan fatwa dan amanat dari beliau Salawat Wahidiyah Mari kita mengadakan permohonan kepada Allah warahmatullahi wabarakatuh Dengan mukaddimah Salawat Wahidiyah Kepada Saudara Abdul Fanani Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladi atana Bilwahidiyah dibifadli robina Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sebelum acara penghormatan kepada beliau Rasulillah InsyaAllah alaihi salam ini Hari kita Tata hati kita lahir batin Yang setepat-tepatnya Hari merasa benar-benar berada di hadapan beliau Rasulillah InsyaAllah alaihi salam Dengan rasa panu tadim dan mahabah Serta dijiwai lillah bilah Mari hadirin hadirat Al-Fatiha 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 Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salih wa salih mabarik ala sayyidina muhammad Wala ali sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasin biadadih ma'lumati lai wa fuiyutodihi wa amtadih Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salih wa salih wa salih mabarik ala sayyidina muhammad Wala ali sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasin biadadih ma'lumati lai wa fuiyutodihi wa amtadih Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salih wa salih mabarik ala sayyidina muhammad Wala ali sayyidina muhammad Fikuli lam hati wa nafasin biadadih ma'lumati lai wa fuiyutodihi wa amtadih Allahumma kama anta ahlu Salih wa salih mabarik ala sayyidina Wa maulana wa syafi'ina Wa habibina wa kurati a'yunina muhammad Salih wa salih mabarik ala sayyidina muhammad Nasalukallahumma bihakihi anturikona Filujati baril wadah Hatala naro wa lana sma'ah Wa lana cita Wa lana nuhisa Wa lana taharoka Wa lana shuna illa biha Wa tarzukona Tamama mawfiratika ya Allah Wa tamama manikmatika ya Allah Wa tamama ma'rifatika ya Allah Wa tamama mahabbatika ya Allah Wa salih wa salih mabarik alaihi wa alihi wa alihi wa shabih Adada ma'ahadabi ilmukah wa asyuhu kitabu Birrohmatika ya Arhamarrohimin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Syafiq Al-Hulqi Shalatu Wasalam Alaikanur Al-Hulqi Hadiyal Anam Wa asyuhu wa rohahu adriqni Fa qodolam tu'abadu wa robini Wa alaysali ya Sayyidi Siwaka Fa'int arutakuntu syahsun halika Ya Syafiq Al-Hulqi Shalatu Wasalam Alaikanur Al-Hulqi Hadiyal Anam Wa asyuhu wa rohahu adriqni Wa qodolam tu'abadu wa robini Wa alaysali ya Sayyidi Siwaka Fa'int arutakuntu syahsun halika Ya Syafiq Al-Hulqi Shalatu Wasalam Alaikanur Al-Hulqi Hadiyal Anam Wa asyuhu wa rohahu adriqni Fa qodolam tu'abadu wa robini Wa alaysali ya Sayyidi Siwaka Fa'int arutakuntu syahsun halika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Hawsu Salamullah Alaika rabini bi'idhanillah Wa angdur ilayya Sayyidi binadro Musilatil hadratil aliyyah Ya Ayyuhal Hawsu Salamullah Alaika rabini bi'idhanillah Wa angdur ilayya Sayyidi binadro Musilatil hadratil aliyyah Ya Ayyuhal Hawsu Salamullah Alaika rabini bi'idhanillah Wa angdur ilayya Sayyidi binadro Musilatil hadratil aliyyah Ya Syafi'al Hawki Habiballahi Shukladil al-raika salamihi Dullat wa dallatiひmi'idhan Hudbiati Ya Sayyidi wal Umati Ya Syafi'al Hawki Habiballahi Shukladil alaika salamihi Dullat wa dallatiwe Latifi baldati Hudbiati Ya Sayyidi wal Umati Ya Syafi'al Hawki Habiballahi Salatuhu alaikum wa salamihi Dolat wa dolathi latifi baltati Hudbiati ya Sayyidi wal ummati Ya Sayyidi ya Rasulullah 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 Ya Rabbana Allahumma sali salimi Allah Muhammadin syafi'il umami Wal'ali waj'an lil'anama musri'in Bil'wahiti hadilirabil'alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina Qariba alif bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma sali salimi Allah Muhammadin syafi'il umami Wal'ali waj'an lil'anama musri'in Bil'wahiti hadilirabil'alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina Qariba alif bainana ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma sali salimi Allah Muhammadin syafi'il umami Wal'ali waj'an lil'anama musri'in Bil'wahiti hadilirabil'alamin Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina Qariba alif bainana ya Rabbana Al-Fatiha Wabillahi taufiq walidayah Wa minah rasulis salallahu alaihi salam Asyafat awa terbiya Wa minah luhus radiyallahu an'anadurah wal barokah Wassalamualaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada saudara Abdul Fanhani Selaku Imam Uqqa Dimas Salat Wahidiyah Kami ucapkan ribuan terima kasih Teriring doa Jazakumumullahu khuyrati Wasa'ada didunia wa lahiroh Amin Mari dalam waktu Satu setengah jam ke depan Kita ikuti bersama rekaman fatwa dan amanat beliau mu'alif sholat wahidiyah dengan penuh berhatian dan juga kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita untuk ikut serta mengikuti pengendalaman live ini selamat menyaksikan selamat menikmati 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 anak-anak kita yang ikut asrama Ramadan dan remaja-remaja kita putra dan putri yang ikut Musyawarokobro dapat nuksana kenkilanya dengan semaksimal mungkin akan patwa-patwa dari beliau Bapak Kiai Isina yang baru tadi para hati-hadirat yang kami muliakan sekali lagi kami panjatkan puja-puja pada adrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah dapat dileksanakan asrama Ramadan dan Musyawarokobro para hati-hadirat penting sekali artinya dalam persyulangan wafiri Allah wa rasulihi salam-salam diadakan asrama Ramadan ini para hati-hadirat dari kita sebagai orang tua dari kaum bapak kaum ibu dan pemuka mari setelah pulangnya anak-anak kita dari asrama Ramadan ini nanti kita senantiasa membimbing menonton mereka seperti apa yang di yang dipesankan oleh beliau Bapak Kiai Isina tadi sekali lagi mari sepulangnya anak-anak kita dari asrama Ramadan ini dan sepulangnya sepulangnya pula remaja-remaja kita dari Musyawarokobro ini nanti mari kita ajak kerja bersama berjuang bersama-sama berjuang Fatirullah wa rasulihi salam-salam dalam segala bidang dan mari para kadeh-hadirat kita sebagai orang tua anak-anak kita yang baru selesai dan mengikuti asrama Ramadan ini kita tempatkan di tempat mereka yang setempat-tempatnya kita beri kesempatan pada mereka sehingga mereka dapat memperjuangkan disamping mengamalkan sendiri memperjuangkan oleh-oleh asrama Ramadan ini ke keluarga mereka dan kepada umat dan masyarakat pada umumnya para kadeh-hadirat seperti kita maklumi keadaan masyarakat terutama remaja-remaja dan anak-anak banyak sekali soal-soal yang jauh daripada agama banyak sekali soal-soal yang jauh daripada beri kemanusiaan tapi nyatanya terleksana atau terjadi di pinggah-pinggah masyarakat masyarakat kita mayoritas umat islam tapi kenyataan mereka pada umumnya kurang sekali perhatian mereka pada agama kita agama mereka agama islam bahkan para kadeh-hadirat kita bangsa Indonesia yang berpancasila tapi kenyataannya para kadeh-hadirat sejauh daripada apa itu pancasila para kadeh-hadirat kita sebagai pejuang tapi dari dari kaum bapak kaum ibu remaja dan kanak-kanak putra dan putri putra-putri tidak ketinggalan pula anak-anak kita yang baru menyelesaikan asrama Ramadan ini pun juga remaja-remaja kita yang baru mengadakan musawal kebulan ini kita bertanggung jawab kepada dalam soal keadaan masyarakat yang pada umumnya jauh daripada agama mereka masing-masing kita tahu mereka menyatakan merasa dan orang banyak tahu bahwa mereka orang Islam tapi nyatanya tinggal nama saja bukankah barakat hadrat ini soal yang dikecam oleh Allah SWT melanggar perintah Allah SWT larangan-larangan Allah SWT dilanggar perintah-perintah Allah SWT tidak ditepati kita tahu kita bertanggung jawab seperti apa yang disadakan oleh beliau Rasulullah SAW tidak tidak berharap tidak rasa kata apabila ada merajalilah perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah SWT yaitu tidak mengabaikan perintah-perintah Allah SWT dan melanggar larangan-larangan Allah SWT tidak menyesalakan akhlak-akhlak yang digariskan oleh Allah SWT tapi dalam keadaan yang dikecam oleh Allah SWT orang yang tahu diam saja ini dia terlibat dia mendapat lakmat dari Allah SWT para hati hadirat seperti kita malumi apabila kita diam saja kita tidak atau kurang perhatian mungkin sekali para hati hadirat kalau tidak dapat kita kami aturkan pasti bila Nabi oleh Allah Rasulullah dan besok diam kita akan dituntut oleh umat dan masyarakat yang begitu itu tapi kita diam saja mereka hati-hati coba mari menengok kepada tangga-tangga kita atau masyarakat sekitar kita bagaimana mereka mayoritas umat Islam katanya tapi kenyataannya bagaimana para hati hadirat mayoritas jauh daripada Islam para hati hadirat para hati 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 itu mungkin sekali terutama saya sendiri banyak sekali soal-soal yang mestinya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi saya langgar yang mestinya diperintah Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak saya tidak saya laksanakan para hati hadirat mari sekaligus di samping memperhatikan kita sekeluarga masing-masing kita memperhatikan umat dan masyarakat para hati hadirat kalau satu mungkin sekali belum sampai selesai tapi sudah sudah para hati hadirat sudah tidak mengizinkan keadaan kita artinya sudah tidak mampu atau tidak ada kehendak atau dijakut israel para hati hadirat mari punggung adakah ada kesadaran punggung ada gunah ada semangat dan lebih-lebih punggung kita punya wadah yaitu wadah perjualan mari para hati hadirat kita corakkan kemampuan kita lahir dan batini demi untuk demi untuk kebahagiaan kita keluarga dan umat dan masyarakat terhadap demi untuk mengikuti jejak beliau Rasulullah demi untuk melaksanakan apa yang dikendai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu demi melaksanakan apa yang dikendai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ini jahilun firal di khalifah para hadirat para khatihah hadirat terutama dalam bulan Ramadan ini ada kesempatan baik sekali disamping cara lahiri ya cara batini ya cara memperbanyak mujahat dan permohon pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan untuk mereka mari kita kita laksanakan dengan semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh para khatihah hadirat banyak sekali kiranya peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dalam perjuangan Rasulullah Rasulullah SAW yang tidak masuk akal tetapi nyatanya ada nyatanya terjadi ini mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar khususun yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa apabila kita sungguh-sungguh segala kita apabila kita sungguh-sungguh pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan yang luar biasa para khatihah hadirat bukankah para khatihah hadirat sebagian besar pernah mendengar yaitu antaranya peristiwa yang maaf yang bersangkutan di ya di daerah soal berlangkong bukankah kita mendengar telah mendengar terutama dalam hujadah keburuan yang lalu ya terutama saya sendiri pernah ikut mengobrol ini ini para khatihah hadirat mengingatkan pada kita sekarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita sungguh-sungguh pasti akan memberi pertolongan yang luar biasa para khatihah hadirat bahkan para khatihah hadirat melihat objek dari perjuangan kita perjuangan hafirullah wa rasulihi sallallahu wa sallam sekalipun bagaimana pesatnya apabila diukur dengan ukuran lahiria kiranya mesti jauh dapat terjangkuh kemajannya alamin tapi para khatihah hadirat sekali lagi apabila kita sungguh-sungguh di samping berjuang cara lahiria kita sungguh-sungguh mohon sungguh-sungguh merintih pada Allah subhanahu wa ta'ala pasti dalam waktu yang singkat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan pada kita dengan pertolongan yang tidak terhingga besarnya lebih-lebih para khatihah hadirat perjuangan Fafiri Allah wa Rasulihi s.a.w. ini seperti kalau tidak salah yang termah di Bidad Mahidiyah atau Buku Waidah yaitu anusual sejarah sejarah tumbuhnya perjuangan Fafiri Allah wa Rasulihi s.a.w. ini selain berdasarkan tuntunan-tuntunan agama kita yang sudah maklum tapi disana ada tuntunan yang 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 tidak dapat dijangkau oleh akal ini menunjukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berganda akan memberi pertolongan yang luar biasa pokoknya kita sungguh-sungguh ma'al berakhirat para hati hadirat hubungan ini ya ma'al misi sanggupkan kita sebagai orang tua sebagai bapak dan ibu dan sekaligus terutama anak-anak yang baru mengatakan mujahat akhirat maramadhan dan dan para remaja yang baru mengadakan musyawal kebura misi sanggupkah kita meneruskan perjuangan pahiru Allah rasul ini yang kami ma'al mesti sanggup dengan sungguh-sungguh apa ya sekadar seperti yang sudah-sudah ini para hati hadirat kata orang jawa apakah hanya kanggitulah sumpah ma'al para hati hadirat kiranya menali anggen pulau sanggup anggen kita sanggup menang hanya tulah sumpah ma'al hanya bunga bibir ma'al para hati hadirat kiranya lebih baik terus terang sekarang kita sudah tidak sanggup saya letakkan perjalanan ma'al masih bodoh pada Allah Rasul Sallallahu Sallam para hati hadirat kita sudah sanggup kita punya inisiatif ganda tapi kenyataan kita begini ini ibarat orang yang ada perjanjian orang-orang yang kita sanggupi apa tidak menunggu menunggu sampai jemuh orang-orang hati hadirat mana katanya jangan sekian datang disini tapi sampai sekian jangkok belum ada ke kelihatan sekali monggo kita peres kemampuan kita monggo kita curahkan perhatian kita di samping lahir terutama angin kita DPDB datang Allah Rasul Sallallahu Sallam nah kita sungguh-sungguh mimpin sekali dalam waktu yang hanya sekian hari ini jauh lebih banyak hasilnya daripada sekian tahun ini kesempatan yang baik sekali dan mungkin besok bulan Ramadan yang akan datang mungkin kita sudah tidak ada kemampuan lagi atau tidak terutama di datang oleh Israel atau sejaganya lantas semangat kita melokor para hati-hati para hati-hati ibarat pasen orang yang sakit orang yang menderita umat dan masyarakat akhir ini makin parah sakit mereka para hati-hati makin banyak anak yang nagal makin banyak orang yang tidak dapat dipercaya makin banyak orang yang hanya cari untung sendiri banyak orang lain rugi makin banyak penibuan makin banyak penyalahgunan makin jauh daripada Allah Rasul para hati-hati ibarat orang sakit makin parah sekali bahkan kalau kami dapat kami katakan ibarat orang sakit jiwani pun rohi pun sama orang 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 hati-hati menarik meninggal meninggal jika tidak cepat-cepat mendapat ubatnya mujarab dalam satu detik satu dua detik lagi mereka melayang jiwanya para hati-hati para hati-hati melayangnya jiwa fisik banyak orang yang bersangkutan sadar pada Allah SWT ini bahkan lebih baik buat dia tapi kalau melayangnya jiwa daripada kesadaran pada Allah SWT adalah para hati-hati hati-hati menjauh lebih parah kalau misi hidup mereka senantiasa merugikan pada umat dan masyarakat disamping merugikan pribadi-pribadinya sendiri kalau sudah mati mereka akan mengalami kehancuran dan kebahayaan yang tidak ada tarahnya karena hati-hati karena itu sekali lagi orang yang melayang jiwanya jiwa daripada jauh lebih bahaya daripada jiwa fisik biasa bahkan kalau melayang jiwa fisik biasa orang yang bersangkutan pokoknya dia hidup jiwanya ini orang yang ditinggalkan senantiasa mendapat barakah dari dia dan dia sendiri setelah meninggalkan dunia yang mana ini akan mengalami keadaan yang bahaya bahagia sekali para hati-hati dengan segala kemampuan yang ada pada kita disamping menyelamatkan kita sekeluarga sendiri mereka umat dan masyarakat sebagian besar yang begitu makin parah mari kita tolong para hati-hati dan justru ini para hati-hati kuasifkan kita sebagai pejuang yang fatiru ilallah warasulihi salallahu alaihi salallahu alaihi salallahu alaihi salallahu alaihi salallahu Para hadiah hadirat, jangan kita anggap sepi. Mungkin sekali kita ini nanti oleh mereka yang sampai mati. Dalam keadaan ditunggangi oleh Menteri Alis Nasuh, oleh Nasuh itu, mereka nuncut pada kita, para hadiah hadirat. Karena kita mampu menolong mereka, yaminin dengan permohonan-permohonan pada Allah s.w.t. Bahkan justru permohonan ini adalah senjata atau alat yang paling ampuh per hadiah hadirat. Seperti disabdakan oleh beliau Rasulullah s.w.t. Bukanlah kamu juga dapatkan pertolongan kecuali karena permohonanmu. Dan aduasi lakul mu'min ini adalah senjata ampuh atau alat ampuh bagi orang mu'min. Dalam menuju keselamatan kebahagiaan di dunia wal-akhirah. Disamping mengisi bidang lain-lain. Para khatihah hadirat, ya Alhamdulillah, kita telah dapat buatan akan ibadah puasa dan ibadah lain-lain dalam bulan Ramadan yang sudah ini. Tapi para khatihah hadirat, mari di samping, di lain pihak, di lain bidang, kita menyesal. Mengapa kemampuan kita ini sebuahnya sekali, tapi kalau hanya begini saja ibadah kita, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, mungkin sekali, apabila kita panggah begini saja. Nanti bulan kuasa setelah selesai, mengatur kepada Allah subhanallah, melaporkan keadaan kita, gusti. Mungkin sekali, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, misi ada kesempatan, tinggal sepuluhan hari lagi, misi kita ada kesempatan. Apabila kita betul-betul mau tobat, para khatihah hadirat. Misi ada kesempatan, para khatihah hadirat. Mari, para khatihah hadirat. Kesempatan yang baik ini, jangan kita sia-siakan, para khatihah hadirat. Mari, para khatihah hadirat. Ya, yang sudah kita begitu berlarut-larut. Tapi mari tinggal sekian hari ini, kita sungguh-sungguh. Terutama dalam sholabat ini, ya. Demi untuk menolong kita sekeluarga dan umat dan masyarakat untuk mengatalkan pabri rilallah wa rasulihi sallallam membebaskan kita dan mereka daripada cengkeraman imperialis nabu yang gana sekali itu, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, mari para khatihah hadirat, jangan kita tunggu-tunggu. Jangan kita tunggu-tunggu sekarang juga. Mari semua, semua tobat, para khatihah hadirat. Semua merasa berlarut-larut. Terutama dalam bulan puasa yang lalu ini, kita menyalahgunakan sekali, para khatihah hadirat. Ya, maksudnya kita bulan puasa ini panen. Para khatihah hadirat, kemampuan kita banyak sekali untuk panennya sebanyak-banyaknya. Tapi keadaan kita, para khatihah hadirat, panen kita hanya untuk tulak sumpah saja, para khatihah hadirat. Dan itu pun, para khatihah hadirat, mari kita doai. Orang ikhlas, para khatihah hadirat. Dan selain itu, para khatihah hadirat, kiranya, perjuangan khatihah hadirat, perjuangan khatihah hadirat, ini sendiri, para khatihah hadirat, kiranya sudah jenguh, mendengarkan kita, semuanya sekarang, mari sekarang-sekarang, tapi ditunggu-tunggu, tapi tidak ada kenyataannya, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, mari dengan sungguh-sungguh, kita doai, berbetapa berlarut-larut kita. Merugikan kita sendiri, keluarga, merugikan umat dan masyarakat. Merugikan, perjuangan, wabarakat, Allah warasulihi, s.a.w. Ini sendiri, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, serambi dan masjid dan kompak ini, menyaksikan pada kita, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat, sudah berapa kali, para khatihah hadirat, berjanji-berjanji, tapi tinggal janji, para khatihah hadirat. Para khatihah hadirat. Alamah hadirat. Alamah hadirat. Alamah hadirat. Allahumma ya kaitu ya kaitu ya. Selamat menikmati. 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 Pada Allah Rasulullah Pada Allah Rasulillah. Terima kasih. Ini hari yang ganjil ini nanti Ada di sana salah satu bulannya hari atau malam yang ganjil lainnya bercogar perhatian. Sebuah pe practitioner yang banyak sekali seperti kita maklumi ibadah satu malam lebih baik daripada seribu bulan merahati hadirat mari kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan merahati hadirat pertama merahati hadirat seperti kita maklumi dan setelah sembahyang isyak kalau tidak salah tadi yang saya hadirkan yaitu dua usain mustajab durungannya, permohonannya orang yang berpuasa bulan Ramadan ini mustajab perhatian hadirat tinggal kita bagaimana diberi dua yang mustajab perhatian hadirat maukah atau tidak memanfaatkan mutiara yang berharga sekali ini merahati hadirat perhatian hadirat alangkah bahagia kita apabila kita mau dengan sungguh-sungguh dengan setepat-sepatnya mau memanfaatkan kesempatan yang baik ini alangkah bahagia kita terutama di akhirat nanti berharga hadirat tapi apabila kita kurang jam berharga hadirat terutama di akhirat nanti bukan apa betul kita berharga hadirat menyesal kita berharga hadirat mungkin sekali seperti kami katakan tadi seperti kita maklumi dalam waktu yang singkat kita berjuang dengan sungguh-sungguh jauh hasilnya lebih lebih banyak daripada beberapa tahun yang lalu berharga hadirat mungkin sekali terutama berharga hadirat seperti tadi kami katakan seperti kita maklumi yaitu peristiwa yang di daerahnya Kipauzan itu para hadirat mungkin sekali hanya berjuang beberapa hari atau malam saja mungkin sekali menyebabkan janggap yang berbantung bantung 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 tapi sebaliknya berharga hadirat apabila berharga hadirat terutama jangan beberapa hari tinggal tinggal ini berharga hadirat jangankan jangkala alamin terbantung tapi bahkan sebaliknya mungkin kita sendiri kehilangan kehilangan wabiru Allah wa rasul hittim masyarakat maka dari itu ya maaf sekali lagi mari biar sungguh-sungguh berhati hadirat ya kalau dapat di masjid sampai ikhidat tapi kalau kita dapat dimana saja kita berada kapan saja kita berada mari kita senang biasa mendengungkan mendengungkan jeritan jeritan pada Allah subhanahu wa ta'ala mengundang mengajak pada umat dan masyarakat jangkala alamin merahati hadirat dengan keadaan yang kita ya dapat mengaksanakannya seperti kita malum atau kata orang ya ada salatnya yaitu paling sedikit dua rekaat dalam malam-malam yang ganjil itu yaitu abis fatihah membaca satu kali dan tiga kali sama setiap rekaat kalau banyak ya dua rekaat salam dua rekaat salam kalau di selang-selani membaca salam dan mujahat dan jadah ya baik ini ya ya kita laksanakan ini suatu suatu ya suatu hadilah yang tidak dapat kita abaikan terutama satu tahun hanya sekali yaitu pada bulan Ramadan pada bulan-bulan tanggal-tanggal yang ganjil para hati hadirat para hati hadirat nanti kita nalumin nanti padahal alai-alai kodari itu para malaikat banyak sekali yang ditugaskan untuk meninju pada orang-orang mu'min dan memberi salam adang mereka antar tinggal orang yang dipinju ini apabila dia benar-benar tidak buta tidak tuli mendengar salam langkah tapi apabila dia buta apabila dia tuli otomatis tidak mendengar pada hati hadirat bahkan yang dipinjar hanya aja masunya saja para hati hadirat mari para hati hadirat mulai sekarang juga kita usah sekuat mungkin sehingga kita tidak tuli tidak buta nanti mendengar kelebih tamui oleh nalakan malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjenguhkan kita para hati hadirat para hati hadirat ya Alhamdulillah kita kita ada ajaran seperti tadi di terangkan oleh Biyo Bapak Kizina Alhamdulillah bahwa banyak para ahli menyatakan bahwa orang yang sadar pada Allah ini waktunya senantiasa menjadi lelat kodar mereka mereka dihadirat kalau di kalau di basa lagi kuliah atau sebagian buku ajaran di di sana karena dan terangkali para hadimin misingat ada seorang setiap detik-detik dia itu menyamai ibadah seribu tahun Bukankah para hadirat kita diberikan oleh beliau bahwa tinggatan setelah kenabian idada yang paling atas kecuali atau kesadaran pada Allah SWT mari para hadirat kita syukur kita ingatkan pasakur kita para hadirat hadirat yang berupa wajah dana jawanya atau perjalanan yang diberikan pada kita oleh Allah SWT jangan kita anggap sepi ini 1-4 dolar sekali orang yang akan diberi yaitu jarak 8.000 kilo kalau tidak salah yaitu dari Marokok ke Mesir dan bayangkan pada waktu itu musih primitif sekali keadaan musih sederhana sekali kendaraan yang paling cepat kalau di daratan itu tidak kalau di laut yaitu peralau layar para hadirat di samping itu terutama beliau di timur tengah yang kebanyakan padang pasir para hadirat para hadirat para hadirat bayangkan tidak seperti sekarang setiap ada warung ada kendaraan para hadirat 8.000 kilo yaitu soal ini para hadirat kesadaran pada kesadaran pada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun soal sampingan ini tidak ini hanya sampingan tapi yang pokok soal kesadaran pada Allah subhanahu wa ta'ala begitu beratnya para hadirat tapi kita gampang sekali para hadirat gampang gampang sekali dalam segala bidang para hadirat mari para hadirat kita sadari mari kita sebagai orang dewasa para hadirat jangan seperti anak-anak-anak diberi 100 minta 500 diberi 500 minta seribu dan seterusnya mari pemberian yang sudah banyak sekali ini kita gunakan setepat mungkin mari kita tasakuri kita syukuri dengan yang sebanyak-banyaknya para hadirat para hadirat mari para hadirat kita menghadap ke beliau Rasulullah salallahu alaihi wasalam dui untuk menyelamatkan kita keluarga umat dan masyarakat menyelamatkan dari cengkerman masuk yang ganas itu para hadirat sekali lagi mari dengan sungguh-sungguh dengan adat dan sopan yang sebaik-baiknya Al-Fatihah Alhamdulillah Ya Shafi'ah Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati ya زيبي ya رسول الله 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Tidak menonton Saya tekan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ajaan Bangsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton